Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat peternak milenial Pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing kepada teman-teman tentang Penyebab burung juca ijo teman-teman mengalami kelumpuhan Mungkin bagi teman-teman yang masih awam tentu cukup sulit untuk mendeteksi penyebab sebenarnya Nah pada video kali ini kita akan membaikan beberapa penyebab yang bisa teman-teman jadikan panduan Mengapa burung juca ijo teman-teman mengalami kelumpuhan Yang pertama adalah lumpuh akibat kerusakan syarab Setelah burung juca ijo teman-teman mengalami cedera Kasus yang terjadi biasanya adalah antara lain sangkar terjatuh Dimana burung juca ijo teman-teman ada di dalamnya Kemudian bisa juga terjadi burung cedera karena diserang hewan predator Ataupun burung kaki burung atau sebagian tubuh burung terjepit pada perlengkapan sangkar Dan lain-lain Kemudian yang nomor dua adalah burung kekurangan multivitamin atau mineral Karena itu jangan pernah teman-teman mengabaikan manfaat vitamin dan juga multimineral Setidaknya perlu diberikan 2-3 kali dalam seminggu Nah elemen mineral yang kerap mengalami burung Cuca ijo teman-teman lumpuh adalah kalsium dan juga fosfor Sedangkan elemen vitamin yang kerap membuat burung Lumpuh antara lain adalah vitamin D Kemudian yang nomor dua adalah burung terserang penyakit marek Meski penyakit ini umumnya terjadi pada ayam Bukan berarti burung tak bisa mengalaminya Kemudian yang nomor empat adalah burung lumpuh akibat terkena penyakit ND Atau sering disebut dengan TTLU Nah penyakit ini biasanya diawali dengan gangguan pernafasan Suara burung tiba-tiba serak Dan beberapa hari kemudian burung mengalami kelumpuhan pada kaki dan juga sayapnya Serta pada lehernya sering berputar-putar Itu bisa dilakukan karena penyakit ND atau disebut dengan TTLU Dan yang terakhir adalah cuca ijo juga bisa mengalami kelumpuhan akibat mengkonsumsi serangga yang mengandung racun Karena itu sobat petanak milenial perlu mengetahui jenis-jenis serangga yang tidak baik dikonsumsi oleh burung cuca ijo Mungkin itu beberapa penyebab mengapa burung cuca ijo teman-teman mengalami kelumpuhan Mungkin bagi teman-teman yang ingin sharing Teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar di bawah ini Agar kita semua dapat belajar bersama-sama Mungkin itu Dari kami kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel petanak milenial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!